Pada akhirnya banyak sekarang politisi-politisi yang tuh lagi mencari rekomendasi Partai Gerindra Kenapa ini Partai Penguasa dan menang pak Dan dia orang dipercaya berarti dia does something Atau ngambil rekomendasi dari Partai Besar Gak meluluh dengan berapa lama dia bantu Tapi menjaga rahasia kartu as Kita kasih solusi Faldo Maldini Mantap Staff Sus Men Sesnek Pantesan udah gabung-gabung penguasa gak vokal lagi ya sekarang Gila gue nonton lo tahun 2019 kenceng banget deh Prabowo Sandi kan Kenceng banget di TV One Gue tuh udah nge-follow lo tuh dari situ Tapi lo baru follow baik gue sekarang gara-gara gue ngubungin lo kali Kan admin bang yang pegang bang Iya kan maksudnya Ini menarik ya Kalau gue mungkin ada satu sisi yang pengen diangkat adalah Yaudah lah kita buka dengan yang mungkin mohon maaf agak kurang sedap lo denger ya kali ya Kalau dari subjektif gue ini adalah Gue taat sama penguasa Taat sama pemerintah siapapun yang menjabat Betul Terserah lo percaya apa enggak Oke itu gaya gue kayak gitu Nah menariknya adalah dulu kan lo oposisi banget sama Pak Jokowi Yes bersama Pak Prabowo dan Pak Sandi yang pada akhirnya jadi menteri juga kan Iya lagi Tapi gaya Pak Presiden kita gitu ya Eh gue boleh gak sih bahas kayak gini Iya gak apa-apa Gak apa-apa ya Gak apa-apa Jangan dijawab dulu tapi intinya adalah beberapa highlight yang mau gue taruh di depan Sebagai gambaran apa sih isi obrolan kita berdua dan temen-temen pasti akan mengkrong sampai akhir gitu ya Ya itu Yang kedua aspeknya agak berat juga ya ternyata ya Menjaga benteng pertahanan karena lo menjadi juru bicara pasti kan Iya pasti Spesialisasi gue kan komunikasi bang Jubir Dan menjawab media ngehandle community BEM ini itu kan Karena kan gue siya 34 kan berangkat di politik tuh memang dari BEM UI gitu Ketua Ketua Waktu itu viral tuh video lo tuh yang lo lagi nyerang SBY Iya betul Paling depan Paling depan Ya dan pada akhirnya ya itulah play game gue di politik pada akhirnya Karena kan orang kalau masuk politik bang itu tergantung approachnya loh bang Itu akan mempengaruhi cara dia berpolitik kalau menurut gue dari latar belakangnya Kalau aktivis kayak gue nih bang pasti approachnya adalah community organizer Ya kan jadi kayak menggalang dukungan karena terbiasa ngajakin orang demo Pasti bikin relawan gitu Pasti bikin dukungan-dukungan kecil bikin propaganda ABCD gitu Kalau aktivis Kalau pengusaha nih bang pasti approachnya di politik tuh efektif efisien high profit Iya memang gitu Iya kalau pengusaha tuh kan banyak tuh pengusaha yang tiba-tiba berpolitik Pasti approachnya gitu Kalau ASN, PNS, birokrat kan banyak juga Pasti approachnya adalah mengadministrasi kebijakan Jadi sebenarnya kalau lo mau ngecek politisi dan cara dia berpolitik Selain lo cek dia itu budget spendingnya banyak dimana kalau dia jadi pejabat Lo bisa ngecek juga dari latar belakangnya Emang udah pasti gitu? Karena itu yang mau pengaruh hidupnya Iya juga sih Iya karena kan kita ngecek orang itu kan latar belakangnya apa Kalau seandainya dia misalnya jadi tokoh agama Pasti approachnya adalah bagaimana berdakwah CR Bagaimana campaign Iya kan? Kan CR campaign kan beda tipis bang Iya kan? Ya CR itulah kampanye Kampanye itulah CR sebenarnya Oke Nah dan komunikasi adalah CR toh Nah disitulah kita lihat approachnya Tapi CR punya value rohaniah gitu loh Nah jadi pada akhirnya kalau teman-teman disini yang nonton ini ngeliat Ini kayaknya dia bakal jadi politisi kayak apa? Edat dicek latar belakangnya Atau dicek cara dia menggunakan budget ketika dia berkuasa Pak Jokowi Investment sekali Karena pengusaha Oh iya benar Makanya ada BPKM Pak Tom Lembong waktu itu dibentuknya Akhirnya berubah nama jadi kementerian investasi Itu kan dia ada Pak Jokowi kan Pak Bahlil kan Betul Pengusaha Dia ngeliat kita harus bangun infrastruktur Untuk memperkuat aset republik ini Sehingga itu menghubungkan Antara produksi ke konsumen dengan lebih cepat Terus habis itu dia bikin hilirisasi Sehingga raw material kita gak dijual murah Ngapain kita jual murah gitu loh Iya juga ya Nah sebenarnya waktu 2019 itu Kenapa menurut gue selamat dalam tanda kutip Karena gue gak termasuk orang yang menghajar Pak Jokowi-nya gitu Yang gue kritik kan policy-nya waktu itu Karena lu dari aktivis Ya challenge gue adalah ketika Bapak bikin jalan infrastruktur Publicnya jangan lupa Jangan sampai nanti jalannya ada Nanti barangnya bukan dari Indonesia Bapak dagang sama siapa Kan itu yang gue challenge Waktu itu tuh Nah pada akhirnya di fase periode kedua Dibikin sama dia Pabrik hilirisasi nikel Hilirisasi ini gitu loh Biar barangnya gak dijual mentah Nah Sehingga begitu kita jual nikel Balik-balik jadi Jadi apa gitu Jadi Mobil listrik Jadi bahan Jadi bahan olahan lebih mahal tuh Iya Nah sebenarnya kan itu yang menjadi kritikan gue di 2019 Dan syukurnya Dengan menjadi stok khusus mensesnya Gue bisa nyampein kritik itu secara langsung Wow Gitu Oke tapi boleh tau gak Dijadikan mensesnya gitu Apakah anda disuruh bungkam? Lah justru gue termasuk orang Gini bang Gue merasa bahwa ketika selesai pilpres Oke Pertarungan udah selesai Oke Iya kan Semua yang menang udah saling mengapresiasi Udah shake hand bahkan Oke Bahkan di 2019 yang kalah pun Pak Prabowo pun Sudah masuk ke kabinetnya Pak Jokowi Pun disusul sama Pak Sandi Bersyukur juga kita jubil kayak saya ini Masih diajak juga nih Masih dapet terjegihnya ya Bisa masuk ke pemerintahan ya Kita mah siapa Kita kan orang kalah bos Kalau kalah di politik itu kayak yatim piatu pak Udah ditinggal aja Ya biasa Abang bayangkan ya Orang yang kalah aja Orang yang menang aja Setelah menang tuh banyak diem Bungkang Iya Apalagi gue yang kalah Iya kan Kurang beruntung apa hidup gue sebenernya Kalau dipikir-pikir Kan gue bagian yang kalah Pak Iya Dan gue bukan bagian siapa-siapa gitu Nah tapi mungkin waktu itu ya Banyak lah mungkin Karena gue terbiasa ngonten gitu Dan ada juga empat kekuatan di politik Bang Yang pertama itulah proximity Kedekatan Ada orang-orang yang dekat dengan penguasa di partai politik Dekat dengan penguasa republik Dia dapat makin kuat Jauh dari kekuasaan Dia makin lemah Itu sumber kekuatan pertama itu Proximity Ada orang yang pakai ini Banyak 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 Yang sekeliling-keliling Siap kanda Siap dinda Satu Yang kedua capital Uang Jadi Kalau saya nanya uangnya banyak Makin kuat Uangnya gak ada Dia makin lemah Lihat aja tuh Ada juga tuh Yang kayak gitu Tau Nah yang ketiga Adalah orang-orang yang punya Social capital Social value Ya dia mungkin dulu ketua Forkot Kayak adian yang P20 Fahri Hamzah di kami Ya kan Akbar di Hibmi Nah gitu-gitu Dan yang keempat Popularity Gue mainnya di yang keempat Bang Popularity Ban mobilnya bocor Kan orang gak tau isi kepalanya Kalau saya dia gak bicara Ya makanya gue konten aja Nah dari konten Jadi populer Dari populer Jadi debat Populer lagi Jadi play game gue Sebenarnya popularity Jadi mungkin Waktu itu gue termasuk yang beruntung Salah satu Jubil Prabowo Sandi yang kala itu Yang termasuk Grownya cukup fast Cukup Cepat sekali gitu Dari nobody Dapat panggung Dan Alhamdulillah Sampai Walaupun nyalek kalah gitu loh kan Nah ini Iya kan Nyaleknya di 2019 gue kalah Tapi pada akhirnya ya Mungkin ya dibacanya Oh Valdo bisa bicara nih Jadi Samsak dalam tanda kutip gitu loh Nah kalau kita berbicara Mengenai caleg ngalah Ini kita runut ya Ini Gue gak ngajak lu Untuk politik praktis Atau secara demokrasi Lebih dalam Enggak Karena memang Stansnya penonton gue adalah Pengusaha Karir Jadi dia harus tau Kemana harus berdiri Apalagi pengusaha nih Atau mungkin karir dan seterusnya Atau setidaknya dia invest Di politisi muda Karena anda bukan nomor dua Kapital ya Iya Tapi kan investment Lu kan ada di Mana-mana Finansial Mindsetnya Ya itu nanti bisa kita bahas Jadi gini bro Ketika Waktu tadi lo bilang bahwa Nyala gagal Segala macem Kok kayak agak gak berbanding lurus Sampai nomor empat Ini gak apa-apa Kota tradiktif ya Nomor empat adalah popularity Harusnya popularity Itu kan berjalan Bersamaan Berbanding lurus Tidak lawan arus Terkait dengan Mungkin Elektabilitas Mungkin awareness Hadir dimana-mana Nempel di kepala Inget Notice Dan seterusnya Popularity Tapi kalah nyalek Faktor X apa nih Soalnya berapa kali kan Gue ngikutin Dua kali gue kalah By the way Bukan tiga ya Itu gosip-gosip orang-orang aja nih Gue kalahnya cuma dua kali 2019 Caleg DPR RI di Kabupaten Bogor Dengan Partai Manat Nasional Iya pan ya 2024 Caleg DPR RI Jalata Timur PSI Gue cuma kalah dua kali Gubernur Jawa Barat Gubernur Sumatera Gue gak maju Cuman bakal calon Karena gak dapet dukungan Partai Politik kan Waktu itu Oh gue kemakannya Karena lu maju Untuk Sumatera Barat Gue belum maju Pertama kali nih Gue mau maju Pilkada ini Kota Tangerang ini Jadi selama ini Pertarungan gue legislatif pak Gue belum pernah Eksekutif Belum pernah Eksekutif belum ya Belum pernah Wah ini Klarifikasi juga ya Kita taunya Lu pernah Biasa Namanya juga media Jadi gue gak nyalain media juga Thank you Yang penting gue diberitakan Karena yang paling menderita Di politik itu gak diberitain sama sekali Wah itu parah Jadi maksud gue Coba-coba gimana Dirunut deh itu tuh Diklarifikasi lah Dengan kalah nyalek Sama popularitas Gimana sih? Ya gue populer Di daerah Cibinong Waktu di Kabupaten Bogor Karena kota Karena gue pake medsos Gue pake konten Gue pake digital Gue pake instagram Gue pake tiktok ABCD Gue dateng ke podcast Gue dateng ke tv Gue dateng debat Nama Tanajua ILC ABCD Itu kan gue datengin semua pak Iya tau Tapi Di hari H Gue gak ada peluru Emang harus pake peluru? Hari H Apa? Anda kenapa? Pake sih Pada akhirnya pake Pake Sidangnya untuk saksi Saksisualnya di TPS Setidaknya itu penting sih Semuanya berarti Lu mau bilang bahwa semuanya Ketika di hari H Itu serangan Fajr itu Pasti dipake? Ada yang pake Oh gak semua dong Ada yang pake Gak semua kan? Ada yang pake Tapi itu kan tergantung Play game masing-masing Ini kan karena pilek Pilek itu pertarungannya Itu 200 orang pak Satu dapil itu DPR itu 200 orang At least 150 orang Iya kan Kita bertarung Di satu daerah Dengan orangnya 150 orang Dan Dengan modal Tanpa Biaya hari H Ya Ya gue setidaknya Gak jelek sih suaranya bang Dan gue habisnya Dikit banget Di DKI kemarin Gue cuma habis 2M kok Tapi suara gue Hampir 60 ribu Oh 2M ya? Hampir 60 ribu Terlalu kecil sih memang Kecil banget pak Lu tanya orang-orang disitu Di atas 10 semua Tau Dan mohon maaf Gue di atas Smart Alley gitu loh Yang Nasdem Yang katanya abisan ratusan miliar gitu Oh iya Lumayan sih Karena medsos Kena konten Tapi kalau medsos Misalnya Akhir bumerang Gara-gara kota besar doang Tier 1 doang Atau First city doang Gimana? Mudah-mudahan tanggalan gak gitu Sementara pemilih katanya Konsumtif Di Paling banyaknya adalah Rakyat yang Ya paling sih gini Kita kampanye itu kan Tugasnya turun ke rumah-rumah warga itu Mengurangi kos di hariha itu Kos hariha ya? Lu berkali-kali ngomong kos hariha Gue penasaran Lu mancing-mancing sih Iya Kos hariha tuh memang Hariha tuh lebih besar Dibanding yang Selama kita bertimeline Menuju ke sana Kita kan gak pernah tahu Apa yang terjadi Di mereka Di rumah-rumah mereka Tiap pagi hari Menjelang ke TPS Oh ya Ini bukan obrolan bocah deh Gue tau udah Kita gak pernah tahu Kita gak pernah tahu Penggalangan Dari Siapa gitu Kan kita gak bisa kontrol Berarti yang harus di edukasi adalah Rakyatnya Masyarakatnya Dan kita harus mendorong KPU Dan bawah selu Bekerja dengan benar Dan Mencari politisi-politisi Yang gak pakai cara gitu Berarti gimana ketua KPU-nya KPU bawah selu sih Gue kira harus didorong Agak kenceng ya Karena kalo seandainya ada Itu tangkap Ada tangkap Ada tangkap gitu Atau satu lagi Gue punya ide Lebih ke financial fair play Gimana tuh Ya dibatasiin budget spending orang Kalo kampanye Oh kayak negara Kayak main bola Iya Kayak main bola Basket juga gitu tuh basket Iya Basket kalo mau beli pemain Atau segala macem Ada cap gajinya kan Iya Nah sama Kalo seandainya setiap orang Maju DPR RI Maximum 500 juta Biar kampanye nya Lebih dari itu Di disqualified Menang kita pak Iya selesai Ini kan pertarungannya gak fair Ada yang habis 20 miliar 25 miliar Gue cuma 2M Ya pasti menang lah yang 25 miliar Jadi kalo saya nanti Satu saat partai gue Sampai di DPR Gue pasti akan memperjuangkan itu Jadi orang-orang kayak lu Kalo mau jadi anggota DPR Tau nih Oh maximum budgetnya Yang dispending 500 Ya gue punya youtube Dengan subscriber sekian Kayaknya value nya tuh Mungkin udah 20 miliar Oh bisa pake Integible asset Iya pada akhirnya Kan kita bisa ngukur Oke Kan gak semua 500 juta itu Kan lu timpe untuk Baliho semua Relawan semua gitu Oh iya Karena value nya kan Pasti ada juga Tergantung conversion Yang lu punya kan pak Ya dari situ Pertarungan jadi menarik Orang-orang kayak lu Tau Berapa sih gue harus Habisin duit dong Kalo pengen jadi DPR RI Sekarang kan temen-temen gue Yang di luar tuh bingung Mau masuk DPR berapa duitnya Gak tau Gue Gue bilang Banyak duit belum tentu kepilih Sedikit duit belum tentu juga Gak kepilih Jatuh Jadi Terlalu banyak uncertainty kan Jadinya orang investmentnya males Di politics Kan investment perlu to certainty tuh Bukan uncertainty Kalo sananya capnya jelas Untuk jadi DPR di kabupaten kota Maksimal budget spendingnya 200 juta Provinsi 500 juta Terus RI se-M deh misalnya Kan ketaker tuh Balingnya Maksimal baliho dia paling Cuman berapa gitu Nah udah Ayo udah kuat-kuat Iya aduh kuat-kuat Turun ke warga pak Iya baru Baru tuh seru Baru fair tuh yang kepilih Karena dia tau tuh Ada biaya produksi yang dikeluarkan Kalo misalkan dia cuman ngincer hari H Iya Nah berarti dulu Ketauan hari H Tangkep Disqualified Tangkep Disqualified Terus ada keberanian kita ngomong begitu Kau gak ya kayak gini semua Menurut gue Sayang aja partai Gue gak sampe DPR PSI PSI Gue sih Suara gue gak jelek-jelek banget Berapa? Di DKI 56725 Oke sih harusnya Oke banget pak Gila ya Tapi kan lawan Siapa? Pak Hidayah Nurwahid? Enggak Pak Mardani Alisera Oh DKI-nya DKI Jak tim gue Kalau PKS Pak Hidayah Nurwahid Itu yang di Jaksel Itu kan mutlak katanya ya Iya mutlak Gede banget Gede Tapi ya maksud gue PKS ya kuat lah Tapi kan PSI di jalan timur Yang lebih rada islami Ya kita dapet segitu Gak jelek-jelek banget Oh iya Dan Dan lagi-lagi Kalau sarnainya Sorry Kalau sarnainya Financial fair play tadi diterapkan Seru pak Cuma kan gak bisa Itu siapa sih MPR Ya DPR lah Bikin undang-undang pemilunya Undang-undang pemilu Jadi peraturan Peraturan KPU Terus nanti bawah Selunia diperkuat Seru tuh pertarungan Kan masalahnya Di politik kita ini Unfairnya itu Gue sih gak tinggi-tinggi lah Ngomong demokrasi ini itu Coba aja fairness aja semua Pasti seru Cuma gak bisa ya Bisa Kalau partai gue sampai parlemen Wah gila Dia ada Partai Gue sebenernya gak mau Nge-endorse PSI Gue non-partai Tapi satu Gue gak mau politik praktis Dan kedua Iya mau ngapain Setidaknya Kita kesana pengen Ada aturan main yang rapi bang Tapi anak-anak muda ini Mau ngapain sih emang itu Gue jadi gemes juga Gue keluarin juga tuh jadinya Apa sih anak-anak muda ini Mau ngapain Nyampe-nyampe parlamen tuh Mau ngapain Ujung-ujungnya sama aja dong Kalau gue Yang paling penting Aturan mainnya diperbaiki pak Aturan main diperbaiki Politisi yang masuk tuh Jadi bagus Politisi masuk jadi bagus Polisinya jadi bagus Polisinya jadi bagus Pemerintahnya bagus Pemerintahnya bagus DPRnya bagus Pasti dampaknya bagus ke rakyat Gue udah coba semua bang Iterasi semua problem di politik demokrasi Dada-dada ini Bagi gue fairness itu masalahnya Oh ternyata itu Itu Gue coba Gimana lu caranya Mendapatkan hasil bagus Sementara sistemnya gak fair Gak mungkin pak Dan ini simple sebenernya Lu tinggal batasin Budget spendingnya kandidat Udah pernah diomongin sama Siapa? Pak Pratik Pak Jokowi Belum Kan harusnya beliau lebih senior Belum Pada SKO Belum Kenapa gak dibahas? Jangan-jangan subjektif anak muda doang Lagi jangan-jangan Iya karena kan gini Kita juga tahu Mereka juga melihat bahwa Di politik itu mungkin ada Isu-isu lain Kan ini istihat kita Istihat mereka mungkin beda Oh oke Istihat kita adalah Bikin fair dulu pak Baru enak nih Partai kita bisa masuk nih Gitu loh Kalau gak fair pak Agak berat nih kita masuk Kayak parliamentary threshold 4% misalnya Iya 4% Itu aturan dari mana nih? Iya Partai-partai yang ada di DPR lah Berarti siapa? PDIP, Golkar? Iya itu Tinggal abang sebut aja Silahkan di googling teman-teman gitu Padahal kan ada orang Kayak Grace Natali Suaranya paling tinggi Sejakarta Barat pak 190 ribu Gak sampai DPR Iya itu? Gimana coba? P3 malah gak juga gak masuk ya? Iya P3 tuh ada satu calegnya 350 ribu Suaranya pak Baru mau gue bahas Nah gimana tuh Coba C'mon Bikin ini lebih fair Kalau lu bikin ini lebih fair Baru enak kita tarung bos Nah makanya Kalau gue teman-teman yang lu bilang Ya anak kuda mau ngapain sih? Gue gak berani ngajak teman-teman gue Masuk politik Karena ini belum fair Kalau ini udah fair bro Ayo gabung Enak pak Tapi emang apa harus-harus muda? Semua yang udah senior juga pasti kan punya visi-visi yang sama Apa mau dia terlarutan? Nah gue gak tau ya Setau ini udah Berapa kali gue ikut pemilu Dua kali pemilu gak ada pembahasan untuk Financial fair play itu di DPR Tapi di anak-anak muda ini emang gak pernah bahas juga? Jangan-jangan gak pernah bahas juga lagi Di gue sih bahas Di partai gue kan anti korupsi gitu kan Pasti kita bahas gitu Tapi kan mungkin narasi ini mungkin ya Mengganggu establishment yang sudah ada Sehingga susah mereka Bertarung dengan fair gitu loh Gue jadi inget Ijin Pak menteri Pak pejabat Pak eks menteri Gue gak tau lu punya tangkepan apa Gue gak tau kalo emang ini out of topic Silahkan abaikan pertanyaan gue ini Pak Teten Mas Dugi Bikin Indonesia Corruption ICW ICW U-nya apa sih? Watch Watch Pak Sudiriman Said bikin anti korupsi Banyak lah dia Dan isunya juga Sekarang maju komisioner KPK juga beliau kan? Yes Daftar jadi ketua KPK Eh iya Ketua KPK bahkan Ketua KPK Oke Anyway maksudnya kan Orang-orang menyorakan tentang anti korupsi Tadi lu sempet senggung itu kan? Ya Tapi ujung-ujungnya juga Ditarik juga ke pemerintahan Menurut gue Bebas pendapat KTN PSS Pas Sudiriman Ijin Akhirnya kan ada jadi Menteri SDM Menteri Kooperasi UKM Menurut saya pak Bapak silahkan salahkan saya Kalo memang ternyata Pendapat saya keliru Menurut lu gimana? Jadi kalo udah ditarik Udah mau menyorakan tadi lu sempet nyinggungnya Untuk dalam hal ini konteksnya anti korupsi ya? Ya Anti korupsi Tarik Staff Susmen saya Snek Anti korupsi Tiga Gimana dong? Ya dari dalam lah Maksud gue Kita cek aja Apakah Pak Teten Di Kementerian Kooperasi dan UKM Menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi Jujur kalo saya liat sih beliau ya Yaudah Berarti konkret dia Ya rapih sih Keren Pak Teten Sama kayak Pak Sudiriman juga Ya Dia dipecat gara-gara melawan Papa Minta Saham loh Berarti kan value-nya masih ada Pak Jadi maksud gue Mungkin Ya banyak lah ya Orang salah sangka tentunya Sama orang-orang yang mungkin Dari luar masuk ke dalam Membela pemerintah gitu Nah Orang salah sangka gitu Sampai juga obrolan kita kesini Tadi gue mau ngarahinnya kesini Iya pada akhirnya ketika kita disalah sangkakan Bagi kita itu biasa Bang Karena kita selalu disalah sangkakan Tapi yang paling penting adalah Kita kerja aja Dengan bener Karena Mending ya kita jawab dengan kerja aja Makanya alasannya kenapa Waktu kemarin popularitasnya Atau mungkin gak nyampe juga ke legislatif Atau mungkin eksekutif Eksekutif gue udah menah coba loh ya Kali ini nih coba nih tanggeran Iya ya oke oke Ralat Legislatif gitu kan Tapi gak kedengeran Gak muncul Karena memang takutnya loh Khawatirnya di fitnah Malah disangkanya jalannya pakai APBN Ya gue kan waktu ini Ini gue cerita nih Jadi gue itu Jadi status mensajenek itu Dari 2021 Juli Diangkat Bang Oke Oke Jadi kan Pilpres selesai Oktober 2020 Terus gue coba ikhtiar di Sumatera Barat Sampai Agus Maret 2021 Atau April 2021 lah Kan setahun Dulu kan kampannya lama gak Kayak sekarang cuma 2 bulan Dulu kan kampannya itu bisa bertahun-tahun Bisa 8 bulan 12 bulan Menderitalah politisi Ketemu Natal Ketemu Tahun Baru Ketemu Puasa Ketemu Idul Fitri Ketemu semuanya pak Mau liat ini Itu pampung Pangpung Pangpung gitu lah Keluar gitu kan Nah Selanjutnya gue itu Sempat keluar nih bang Dari status mensajenek Ketika gue diperintah Untuk nyalek di 2024 Bulan Oktober Gue mundur tuh Karena ya itu Karena gue gak mau Merepotkan bos lah Pak Menteri gitu Pak Pratik terutama mensajenek kan Jadi gue bilang pak Saya mundur aja Daripada nanti Kalau saya menang Saya dianggap Bapak yang berperan Kalau ya saya kalah Bapaknya juga malu Saya bilang kan Akhirnya gue mundur Dari status mensajenek Boleh Ya kenapa gak boleh Gue bisa mundurkan diri Yang mengundurkan diri Kampanye lah gue di Jata Timur Dan gue gak mengerjakan tugas gue itu Maksudnya Ya karena gue udah Mengundurkan diri Gue gak debat-debat lagi bang Bener Jadi gue gak debat-debat lagi Sejak Oktober 2024 Pak Sekali dua kali lah paling Gak kayak gue dulu di 2019 deh Kenceng banget Iya Cuman sekali dua kali Kalau saya udah Yang lain udah gak bisa Wakilin Prabowo Gibran Akhirnya gue ngawakilin lah Ya inilah Juggling-juggling bola aja lah Karena fokus gue Lebih ke memenangkan PSI Di 2024 Nyalek Nah habis itu Selesai nyalek Itu kan bulan Februari 2024 Dan akhirnya PSI gak lolos parlemen Jadi gak ada dari kita Yang sampai ke parlemen Walaupun suaranya banyak Nah akhirnya Gue kebetulan istri kan di luar negeri bang Di US Dan anak gue di US Jadi ya gue datang ke Pak Menteri Minta izin pak Saya mau pulang ke rumah Gue kan sebenernya melantau nih bang Rumah gue di US tuh Istri sama anak gue Oh oke Iya kan Kan gue lagi melantau kesini nih Iya Jadi gue pulang Saya mau pulang ke US Walaupun Ya gue sendiri disini Istri-istri gue Satu disana Anak gue dua disana Sekolah tiga-tiganya Istri gue PhD Di UC Davis Oke Dan anak gue dua Lagi sekolah lah disana Usia lapan tahun sama tiga tahun lah Cewek semua Pak Waduh Iya kan Habis itu ya gue pergi Pak saya mau pulang Pak Idul Fitri di US Di rumah Gue bilang kan Bagi gue rumah Gue kan disana Sebenernya Ya karena memang Domicilin tetap disana kan Iya Jadi akhirnya Dibilang Bapak Menteri Ya udah gak apa-apa Balik lagi gak Ya Mau kangen-kangenan Pak Setahun Pak Gak pulang ke rumah Gak ketemu istri yang mana Gala-gala pemilu Gue bilang kan Dan persiapan pilpres Dan persiapan pilek Dan lain-lain gue bilang Terus dijawab Bapak Menteri Status masih kosong tuh Gata dia kan Karena aku tinggalin kan Sebelum nyalek Ya terserah Pak Menteri Apa yang penting Saya ketemu keluarga saya dulu Gue bilang Tapi ya gue berangkat Gak lama disitu Tiba-tiba gue diangkat lagi Jadi status Manchester Karena alasannya Gak tau gue Berarti ada value sekali ya Itu kan Itu kan Political appointee Gue gak tau Gue gak Pas ditanya Status kosong tuh Seselah Pak Menteri aja Yang penting saya pulang Ke kampung Ketemu istri yang anak Ke anak muda yang kayak begini Gede juga nanti ya Ya mungkin kepake secara Toolset Skillset Mungkin Pidato yang nulis siapa? Pak Presiden Ya lame-lame lah Enggak jujur Ya ada bagian masing-masing lah Bagian lu apa? Ya ada Menulis ada Menyiapin pointers ada Ngejawab dan menjelaskan Statement Presiden Juga ada Eh kita bahas karirnya Seru tuh Kan nyambung nih Penonton gue juga Pasti pengen tau Akhirnya Gara-gara udah kebahas Mengenai Staff Sus Mensesnek Dan seterusnya Gue jadi penasaran sih Sebenernya karir Menjadi staff khusus Mensesnek lah Atau mungkin kementerian lah Kan banyak Masing-masing punya lima lah Setidaknya Gue berangkat dari pertanyaannya Cukup ekstrimnya gini Yang biasanya lu nyerang Pak Jokowi Atau Gimana cara Menanggulangi Karena lu ngejaga Benteng bertahanan Penguasa lu jaga Berarti kan lu harus Meng-counter balik kan Orang-orang yang benci Sama Pak Jokowi Bisa jadi teman-teman gue dulu Ya itu tuh Ya Allah ini karir lu Ribet banget ya berarti ya Ceritanya dong Mungkin ya Singkat-singkat aja Cuma mungkin prosesnya juga Gue pengen tau Apa sih suka dukanya Menjadi staff khusus Kementerian gitu Ya Kasanya gini bang Ini kayak Kita punya restoran Oke Owner restorannya namanya Pak Jokowi Ya Kepala chefnya Namanya Pak Pratikno Mensesnek Asisten chefnya Ya mungkin deputi-deputi Terus juga Apa Internal PNS Atau staff khusus lain Gue waiters Gue waiters nih Karena gue kan staff khusus Mensesnek Bidang komunikasi dan media Pak Oke Kalau makanannya Di komplain Yang kena elu Aneh yang dihajar bos Terus Iya kan Jadi kalau seandainya gue salah Asisten chef dateng Beresin Oh iya maaf tadi makanannya begini Begitu Pahit-pahit makin viral Ownernya minta maaf Atau ownernya ngasih statementnya gak sih Iya Iya toh Jadi kalau menurut gue Ya tugas kita sebagai Orang yang di depan adalah Memastikan bahwa Kalaupun salah Itu ada yang benerin Pak Pratikno Tapi kalau Pak Presiden salah Itu udah Susah sekali kita Iya lagi Gitu loh Jadi simpelnya kerjaan gue begitu Suka dukanya Banyak salahnya apa bener ya Sejauh ini sih gue gak pernah ditegur Ngomong apapun ya Ah Oke Save rate-nya 100% kayaknya Wow Ada ataupun gak ada brief dari Mensesnya Gue udah tau apa yang harus gue jawab sih bang Sebenernya Wah Ya dinit ankerangkot Maksud gue Maksud gue itu latihan bang Latihan Itu karena latihan Karena gimana bang Gue tuh debat-debat itu sejak mahasiswa bang Jadi sebelum gue ketua BEMUI 2012 2011 itu kedua ketua BEM Fakultas MIPA 2010 itu gue ketua HMD Fisika UI Gue kan jurusan gue fisika loh bos ya Gue bukan politik bukan komunikasi Jurusan gue fisika pak MIPA Gile Ya Nah habis itu kerjaan gue kan tiap tahun kampanye pak Debat 2010 himpunan 2011 Debat di BEM Fakultas 2012 Debat di BEM UI 2013 gue maju ketua PPI Inggris Ya Menang Dan jadi Dan debat lagi tuh Terus 2015 gue pulang dari Inggris Gue maju ketua ILUNI UI pak Lawan gue Mudoko Fari Hamzah waktu itu Top 3 gue Ya kan 2016 gue kampanye ketua alumni gue punya Yayasan beasiswa 2017 gue kampanye apa gitu 2018-2019 gue kampanye Pilek Itu kan debat aja isinya semua Wah ini Maaf nih Warga yang mukimnya di selatan pindah ke kota kali ini Maksud gue Ya bukan Bukannya apa Do Sorry banget nih Do Ini gue agak tajem nih Ijin abangku Kan selama ini kan taunya kan Kalau gue mau lihat nantinya Wali kota gue siapa Meskipun ada selatan sama kota beda ya Iya Tapi kan mirip-mirip pada tanggarangan juga depan nih Iya betul Soalnya ini polemik sekali gitu loh Maaf nih Gue agak ngasih tau dengan figur-figur Dan profiling si masyarakat dan si pemilih Lu siapa latar belakang lu apa Ngapain lu Ya pasti Bergana begini Pasti Kenapa tiba-tiba Kok belajar pas lu udah jadi Saya mau belajar Kan saya juga sampe belajar Enggak Gue udah belajar di set neck Ngurusin semua kebupaten kota Sampai Sampai stand up comedian senior Ya Panji juga bersuara Maksud gue Gue juga sempet keikut tuh Do Sempet kayak Kenapa jadi begini ya Profile-profile ya Terus tiba-tiba gue ke Masukan setan gitu kan Oh ini jatah kali ya Dulu pernah nolong yang kemarin nih Ini jatah Wah kalau jatah mungkin gak perlu tarung bang Udah dikasih bang Iya maksud gue Tapi ternyata masih ada Maaf nih Do Ternyata masih ada orang yang mau coba Nekat maju Tapi latar belakangnya jelas Maaf nih maaf banget Gue tadi mikirnya tuh udah gak ada lagi orang yang bener sehat Gak ada yang waras Apa nih tiba-tiba muncul Ada yang komen-komen minimal mandi Ternyata masih ada ya Do Gue pikir karena jatah Gue kesel banget Ayo gue ngomong juga disini nih Masih ada orang yang serius ya ternyata ya Ya gimana bang Apa-apa lo mau ngomongin Apa alasan gue sedih Gue pernah kalah Pernah gue kalah berkali-kali bang Gue berapa kali Baru dua kali Iya tapi lo maksud kenapa kata gue kan Ngeti Maaf banget nih Rakyat gue tuh udah seujon sama lo pada Maaf banget nih Terserah lo suka gak suka Gue mau nyebut orang nih Aman gue Udah seujon kayak kesana tuh kayak Aduh ya Allah komen-komen Lo baca gak sih? Baca kan? Gue Ini perspektif gue ya Gue sebagai talent yang sama kayak dia lah Iya kayak negaranya mau dibawa kemana sih Udah kayak gitu Dia kan temen gue lah Orang yang kita maksud ini Yang gue nanti yakin di komen ini Orang-orang pasti berpikir Ini Bang Dery sama Bang Faldo ngomongin siapa sih? Iya 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 Tapi bang Jujur aja bang Bagi gue bang Dapet rekom gelindra itu bukan hal yang mudah bang Coba aja Abang pasti kenal beberapa temen-temen politisi Oh banyak-banyak Banyak tuh? Banyak Coba tanya ke dia Coba dapet rekom gelindra bisa gak? Dengan mudah Even Bang Panji pun Kalau mau jadi pilek nih misalnya Ini misalnya tiba-tiba Bang Panji pengen jadi wali kota Jadi dimana misalnya Atau dia kampungnya dimana ya? Bandung misalnya ya Karena dia kuliah di Bandung Coba aja dia dapet gelindra Belum tentu Belum tentu Pak Masa sih? Dia orang bisa dapet kawan gue nih Lo bakal buka gak sih? Dalam-dalamannya rahasianya apa? Kenapa? Gue gak tau Karena dia mungkin membantu gelindra udah lama Atau mungkin dia bagian dari kampanye Prabowo Gibran Dia MC di beberapa acara Tidak segampang itu Verguso Kalau kata-kata yang gilmar itu Tidak segampang itu Dapet gelindra itu Gak gampang Pada sekolah lagi ya? Iya pada akhirnya Pak Pada akhirnya banyak sekarang Politisi-politisian tuh lagi mencari rekomendasi partai gelindra Kenapa? Ini partai penguasa dan menang Pak Dan dia orang dipercaya Berarti dia ada something Gue lebih bersyukur lagi Gue jadi calon wali kota Disuruh sama partai gelindra Kawan gue itu jadi calon wakil wali kota Oh iya Dan gak segampang itu Pak Untuk orang-orang Kayak kita berdua Yang dalam tanda kutip Tidak disukai oleh teman-teman kita Mungkin Tapi kita tetap diuji gitu loh Pak Kan ujian juga buat dia itu Atau Ngambil rekomendasi dari partai besar Gak meluluh Dengan berapa lama dia bantu Tapi menjaga rahasia kartu as Kalau menurut gue ya Gue ngeliat di kampanye kok tiap hari Keliling konten At least dia mencoba Pak Dia gak cuma pakai popularitas dia Pasang foto dimana-mana Dia turun ke pedagang Abang-abang Pemain bola ABCD Gue liat dia ngonten-ngonten Di bawah pasal Jembatan flyover Cipetatsono gitu kan Nonton gue juga Setidaknya dia mencoba Pak Kalau masalah kapasitas Itu soal lain Itu ada banyak tim yang bisa support dia Tapi mendapatkan rekomendasi partai gelindra Pak Yang hari ini adalah bagian dari partai penguasa Menurut gue gak segampang itu Ya gue cuma ini aja sih bro Cuma ngeliat bahwa Dari sudut pandang rakyat Ya memang udah harus ya Udahlah taat sama pemerintah Ini ideologi gue ya Teruslah lu mau suka apa gak suka Ya udahlah Gue udah tertakdirkan Allah takdirkan Negara lahirnya di negara demokrasi Mau ngapain juga Mau berontak lu Kan gitu kan poinnya kan Betul Makanya gue melihat bahwa Terus kami harus ngapain Sudut pandang itu sebenarnya Yang mau gue ugalin Terus suka gak suka Dengan tayangan ini Terserah Tapi intinya adalah Terus kita harus ngapain Eh yaudah Oke lah Ikut coba arus Pas ngeliatin Bagaimana cara lu menyikapi bahwa Ternyata Kenapa akhirnya muncul bahwa Kayak kenapa orang-orang beranggapan Ini figur-figurnya udah Negara ini kayak gak jelas Mau dibawa kemana Meskipun ternyata masih ada orang yang Tadi gue Gue baru tau dari menurut lo langsung sih Barusan kayak Oh wow Panggung ke panggung ya Debat ke debat ya Debat ke debat Kontes ke kontes ya Makanya pas 2019 Lancar ya Tiap tahun latihannya Iya ya ya Oke Apa yang mau lu kasih feedback gue Kalau Sudut pandangnya Jangan memang orang yang udah Berkecembung di dunia politiknya Tapi orang-orang yang Baru Itu tuh Yang akhirnya Imagenya bahwa Ini ngapain sih Negara kita jadi negara komedi Negara lawak gitu Maksud gue Apa tuh Iya kadang-kadang kita juga bias Pada akhirnya bang Bias popularitas kan Partai politik kan pada akhirnya Butuh dong Iya butuh talent populer Oke Tapi kan politisi yang populer Gak banyak Jadi yang banyak Lebih populer kan bukan Politician Iya kan Karena mungkin Politisi gak jago Mengelola popularitas Oke Mungkin jago secara kapasitas Tapi gak populer Kan ini rumit Sementara ini ada Kampanye yang Pendek mungkin Perhitungan Beberapa partai Waktu gak cukup Sehingga ini orang Yang dipercaya Untuk bisa Mendampingi Mantan wagup DKI Yang udah punya experience Menghadapi dinasti Disitu Golkar Iya lagi Iya kan Jadi ya Maksud gue Tugas kita adalah Jangan patah hati Jangan apatis Mau gak mau Karena opsinya cuma dua nih Opsinya cuma dua ini nih Satu begini Satu begono Gitu kan Kalau kita patah hati Ya selesai Kayak Bang Derry Tinggal di Tangsel Kalau Bang Derry patah hati Ya mereka akan tetap Dilantik Bang Mereka akan tetap Jadi wali kota Di antara dua ini Gitu loh Kalau kita patah hati Semua nih misalnya ya Negara akan tetap berjalan Dengan kita patah hati Atau enggak Gitu loh Pak Kita mau ngapain Gitu loh Ya makanya Kalau menurut aku Patah hati tuh jangan Apatis jangan Kritik aja Hantam aja Tapi salah substansinya Misalnya programnya begini Begono begini Begono ya Enggak masuk akal loh Gitu misalnya Kenapa enggak Gitu loh Karena kalau kita patah hati Mereka akan tetap dilantik Pemilu tetap berjalan Kita ke TPS Kita buka Mereka tetap ada pemenangnya Pemilu ini Iya betul Iya kan Terus kita mau ngapain Tiba-tiba diantara ini nih Tetap jadi aja Tunggu lima tahun lagi Lu pindah ke warga negaraan Gitu Ya optinya ya Lu hadapi gitu Nah Syukur-syukur nanti Kalau ada yang bagus Lu support Jangan lu habisin di politik Gitu loh Jangan malah lu jadi yang paling depan Ngantemin orang-orang yang lu kira bagus Karena lu mungkin kecewa Dengan pilihan politiknya gitu Karena enggak segampang itu juga Bagi kita gitu loh Yang kita yang membunuh Bibit-bibit baru ini gitu Oh iya tanpa sadar ngebu nih Hah? Tanpa sadar Tanpa sadar Karena mungkin dulunya pernah bela ini Iya Yang ini Padahal kan kita bertahan disini Survival of the fittestnya Adaptifnya kita juga Mesti di asah dong Eh menarik tuh Kalau gitu coba lu Coba klarifikasi deh do Ketika waktu dulu kan Lu udah sukain nama pendukungnya Pak Prabowo Sandi Iya Bapaknya dulu deh ya Prabownya Begitu lu kelar Kita masih ngomong karir ya Begitu kelar Konsekuensinya adalah Lu pindah ke Pak Jokowi Tapi juga Kayaknya mungkin Pendukung Pak Jokowi masih kek Gila berat banget karir Iya makanya Setiap Ijin ya Setiap lu posting Kan gue cek komennya Gue enggak tau ya Mayoritas apa Imbang ya Yang akhirnya juga banyak ya Oh gue pindah dari Pak Prabowo Ke Pak Jokowi Itu gue kehilangan followers 180 ribu Tukar Iya kan Iya media sosial polarisasi Bang Mau gimana Oh iya Iya kan Jadi kalau Dia kan mengikuti gue Karena dia suka posisi gue Terus gimana Ya jangan sukai aku Karena posisiku Sukai aku karena value ku Kan gitu harusnya Yang di bawah faldo Apa gitu loh Kebaruan Cara pandang baru gitu Kalau posisi ya berarti Fans club Untungnya gue enggak mengelola Fans club Pak Lu yang main futsal Ya maksud gue Gue tidak mengelola mereka Sebagai fans gue Oh oke Ya Mau follow mau gue Unfollow silahkan Yang penting gue tetap jalan di politik Gitu loh bang Ya mungkin hari ini Lu cocok sama gue Karena posisi gue sama kayak lu Tapi kalau posisi gue beda Lu gak cocok sama gue Gak apa-apa Yang penting lu jangan benci gue Itu aja Tetap sisakan ruang Pada akhirnya Oh kayaknya faldo Nanti one day akan Barang lagi sama gue Gitu loh Emang mau ngapain sih Maksudnya baru-baru tuh apa sih Maksudnya Apa tuh Pembaruan lah Mau ngapain Mau diapain lagi Coba Ini kita clear disini ya Coba Bukan challenge sih Tapi kan gue juga mungkin minim lah Di politik Tapi kayak Mau ngapain Baru-baru tuh dibaruin Mau ngapain Misalnya sekarang Zaman berkembang Zaman berkembang Efisiensi Efisiensi menggunakan teknologi AI misalnya Itu kan harus diimpli ke government Kedua Dunia-dunia lain udah maju lebih cepat Disrupsi terjadi di dunia usaha Jauh lebih cepat dibanding di politik dan pemerintahan Kita sering mendengar pemerintahan selalu tertinggal Sama dunia lu Iya kan Gimana caranya Pemerintahan gak ketinggalan Sehingga lu ngomel-ngomel terus kan Ke pemerintahan pada akhirnya Kenapa? Karena aturannya masih lama Peraturannya masih lama Mau ubah ini harus ubah undang-undang dulu Iya kan Harus ubah perda dulu Dalam konteks kota Iya lagi Iya kan Soal approach misalnya Emang pernah lu Lihat wali kota Atau wakil wali kota Ngasih nomor handphonenya Di spandu gue Gue kasih nomor handphone gue Yang lu WA ini Iya Iya Itu nomor ada di spandu gue Baru mau ngomong bilang Alah paling itu nomor-nomoran Enggak bahwa nomor gue bang Ada seribu, dua ribu, tiga ribu orang nih Yang WA Kadang tuh bang ada yang WA Video call gue jam 8 pagi Halo bos Gue ngopi ya Oke bro gue kerja dulu ya Gitu aja Tapi bisa sedeket itu ya? Iya kenapa enggak? Kan itu yang baru Iya kan? Kan harusnya kan Lu cuma numpang suaranya doang Abis itu ditinggalin Iya Itu yang lama Oh itu barunya Gue itu bukan politisi muda bang Lebih deket Gue itu politisi baru Gue tuh gak mau dibilang politisi muda Iya Tapi gue tuh politisi baru Baru Eh ini cocok gak? Baru udah pasti muda Tapi muda belum tentu baru ya Yes Oh iya Jago Bisa Pelawak udah pasti bisa main sinetron Tapi pemain sinetron belum tentu bisa ngelawak Exactly Oh iya 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 Gitu pak Oh Itu maksudnya Iya juga ya Maksudnya Gaya-gaya Kelamaan Birokratif Iya Iya keren sih Tapi maksud gue Sekarang ini eranya video short Sekarang eranya anak gue tuh juga Gampang banget teralikan gitu loh Makanya gue batasi gadget Itu kan penting ya Karena banyak konten keraton Ini out of topic dikit ya Hati-hati Sekarang udah eranya cepat Short Hubungannya mah parenting Tiba-tiba nih orang Ada personal brandnya parenting sekali Gitu Namanya dikasih tau Pengalihan ini pengalihan itu lebih cepat Jadi orang tuh lebih banyak bosan Atau segala macam Maunya Yang pendek-pendek Iya Ini analogi lainnya adalah Gue pernah cerita juga Kabel stick PS anak gue Putus ujungnya Tiba-tiba dengan enaknya Ayah beli lagi dong Sabar proses Lah Udah lah Nggak usah lama-lama Kan bisa pakai ini Handphone gue dibawain Iya Langsung buka Langsung check out pak Iya gila Gue bilang Hah Dulu gue tuh muda tuh Sabar Apalagi tuh Dunia makin cepat tuh Iya lagi Dan anak lu Akan diurus sama Mesin pemerintahnya yang lambat Bergeraknya Pusing gak lu Iya lagi Ya bagi gue sih Mungkin ini gak bisa terjadi cepat Ya perubahannya Tapi gue juga kerja Untuk anak gue besok kok Pas anak gue pulang ke Indo Setidaknya dia gak ngeliat Kota nyancur Betul salah dimana dong Kalau sekarang Apa? Sekarang 5 tahun Misalnya belakang ini Oh tetep Kalau tanya ke gue Fairness dalam Untuk supplier Para politician Pak Jokowi Pak Milu Kenapa gak benarin fairness? Ya mungkin ada prioritas lain Iya kan gue lagi kerja Banting juga jawabannya dia Lagi kerja Lagi kerja nih Iya mungkin ada prioritas lain Apa tuh prioritasnya? Iya menjaga keberlanjutan pemerintahan Karena transisi ini mungkin Biar smooth Nih sekarang gue tambahin Biar lo makin gedeg gue tau Gue tambahin nih Dari ideologi gue Gue bukan politisi Tapi gue dari ideologi gue Bro Penguasa kenapa harus kita taatin Kenapa gak boleh kita berontakin Lo jadi RT aja puyeng Iya Berapa rumah Berapa kepala Betul Penguasa itu Tau masalahmu dorot Jadi ketika kita coba gas Mungkin kayak main balon Pencet sini gelembung disini Iya Pencet sini gelembung disini Gak bisa lo mauin lo mau apa Ayo langsung rapi Bersiap Hormat Brak pecah tuh balon Ya mungkin Kalau gue dari gambarnya Seperti itu Gue setuju sih Pada akhirnya kan ada prioritas Di politik pun ada fikir siasa Sebenarnya kan Ada fikir prioritas Lebih baik meninggalkan Sepenuhnya Atau tidak meninggalkan sepenuhnya Itu kan bisa kita pelajari Pilihan-pilihan itu Kalau lo tau fatwa atau Ya kan gue baca juga pak Itu kata Ustadz Muflis Hafitra Waktu gue nanya fatwa Ustadz boleh gak ambil kerjaan ini Karena mungkin halnya mungkin dirana-rana Boleh mubah gitu ya Tapi agak rancu Takutnya syubhad Ya udah Ustadz Muflis Hafitra Hafidahullah Semoga Allah jaga beliau Mengatakan bahwa Dari Sheikh Sat Satri ya Gue lupa ya Mengatakan beliau Kata Sheikh Kalau kita gak bisa masuk Sepenuhnya Kita jangan tinggalin Belajar juga nih Ada padangnya Saya dididik PKS pak Kok gak kesana? Iya Kok gak ke Marta itu? Mungkin gak cocok Sama skemanya aja sih Belum cocok Tapi gue butuh PKS sih Untuk pilkada ini PKS I love you PKS Respect Hati-hati loh Jakarta pangerang Kuat loh dia loh Ya Alhamdulillah Gue udah ketemu PKS lah Oh udah ketemu? Udah Anak yang pulang Gitu Kan gue di PSI kan? Iya PSI Eh Kaisang juga ketemu Pak KS Gimana ceritanya sih? Ya gak ada masalah Kaisang sama PKS Iya kan Maksud gue Ya kita sih Respect kok sama PKS Pemenang di DKI Masa gak kita datengin? Kan lucu gitu Kita gak Kita pengen Coba nih di DKI Ngeliat peluang PSI Terus ada yang nomor satu Ya kita soan Bro gimana caranya bro Setidaknya itu kan pertanyaannya Ustaz Pak Presiden Saiku Apa caranya nih? Gimana nih? Kita ada delapan nih Bapak ada sepuluh Gitu Siapa nih yang mau kita dukung? Misalnya kan Obrolan politik Kalau obrolan antar partai Halo Pak Pak Saiku Saya Kaisang Saya ketu PSI Saya ingin memperkenalkan Staff Tim-tim saya nantinya Mungkin kita bisa kolaborasi Di beberapa Pilkada-pilkada Gitu Dan Kaisang kan ketua umum Dia setara sama Pak Saiku Setara sama Pak Prabowo Setara sama Pak Erlangga Oh iya ketua umum ya Ketua umum gue itu Top itu Tapi itu bang Maksud gue Memang pada akhirnya Pemerintahan yang tadi lo bilang Itu akan terus berjalan Dengan kita taat Atau tidak taat pun Gitu loh Iya kan Dan mending kita taat aja sekalian Gitu Kalau gak taat mau ngapain Mau demo terus Mau gue aja Pemerintah tetap berjalan Jadi maksud gue bang Gue termasuk orang yang juga cukup hati-hati Ngajak orang masuk politik Karena kan gue gak tau Interesnya apa Kepentingannya apa Isu yang dia punya apa Keresahannya apa Kan gue juga gak bisa ukur Tapi gue percaya Asal ada fairness Dalam kompetisinya AKA pemilu ini Itu pasti bagus-bagus Masuknya bang Susah Gak tau sih Gue juga gak boleh ya Karena semua terzina Allah gitu Tapi Itu untungan matematika manusianya tuh Kepentingannya banyak bro Iya kalau yang susah itu Biasanya Baik tuh bang Cuma ya Ya dari profile Masyarakatnya juga Kan makanya Panji kan Waktu itu pernah duduk disini Maka dia bikin Apa namanya dim Shownya Men's Rea Men's Rea Nawaitu kalau kita tuh Iya Makanya Saya bilang kok gak Nawa itu bang Men's Rea Kan niat kan Penontonnya terprofile Nah Yang harus di edukasi Masyarakatnya Itu Ya banyak sih bang Masyarakatnya Partai politiknya Politisinya Dan Ya Apanya Penyelenggara pemilunya Gitu Menurut gue sih harus Karir di dunia Perpolitikan Men's Neck Valdo Luar biasa ya Wah gue bertahan aja Sampai sejoinnya Alhamdulillah Dan kapitalnya kan juga Harus kuat Nah maksud gue gimana Cara lo dapetin duitnya Kapitalnya Lo ada investment Apa gimana sih Ada usaha Ya gue sih pada akhirnya Dulu tuh sebelum berpolitik Kan gue Bisnis ya Sama temen-temen Di PAN Adalah tabungan dikit-dikit Apa Industrinya Gue coba semua bang Waktu itu masih muda Dua Gue tuh masuk itu Secara serius tuh Usia 27 28 lah Gue kan balik tuh Usia 24 25 lah Kalau gak salah gue tuh ya Ke Indo Dari London Habis itu Gue coba Rumahan Gue coba manufaktur Gue coba F&B Gue coba Jasa Gue coba Banyak lah Kita Extractive Kayak kelautan gitu Nanam rumput laut Dila-dila lah Sama temen-temen tuh Waktu itu Cukup lah pengalaman Ngerti lah gue How to do the business Habis itu kan gue lebih Gue exit Dan gue sih living cost Gue gak tinggi sih pak Berapa sih Bayangin aja keluarga Anak dua Masih kecil-kecil Gaji menselisnya berapa Salsus Ya lumayan lah Ya kan boleh dibuka Cuma gue lagi mager Nyari aja Kan transparan Doa sama rakyat Status mensel snack itu Ditambah tunjangan-tunjangan Itu 50-an lah 50-an ya Sebulan Gak banyak Terus yang lainnya Value gak digebukin Se Indonesia 5 juta doang Tuduhannya yang banyak Apa tuduhannya? Ya apalah ini lah Kan gue gak ngambil komisaris Oh selalu gak dapet Enggak Tapi tawarin Ya ada Tapi gue gak BWM Ya tapi gue gak lah Apa BWM apa? Industri Gue mau fokus kerja aja Industrinya apa? BWM Ya ada lah Beberapa overing-overing Tapi gue biasa aja Gue kayak Udah lah pak Saya kerja aja yang benar Mungkin bang Karena gue pengen kerja benar Allah ngasih berkah Masya Allah Tangerang itu Sebegitu tertinggalnya Tangerang Dalam tanda kutip Makanya kenapa lo cek Enggak Kalau gue kan Ya sama aja bang Kayak kita tadi Kita bicara karir di politik ya bang Ya bahwa Kita politisi ini kan kader Kalau di kantor karyawan Kalau misalnya kita karyawan Disuruh bikin cabang Kasih solusi di Subang misalnya Berangkat kan Oh iya berangkat Iya kita kader Iya Disuruh kerja untuk partai saya di Tangerang Berangkat Terus kapitalnya Gue penasaran nih Kenapa tadi gue gali dari Karena gini Kalau di politik kan banyak mekanisme pendanaan Financial Oh jadi gak pake duit pribadi? Ya ada lah duit pribadi Gak mungkin gak At least bootstrappingnya kita lah Tapi ketika dia ngeliat survei kita naik Dukungan kuat Pasti investment masuk Donatur Harapan donatur returnnya apa? Macem-macem sih Apa? Heroinnya? Ya pasti dia pengen lah Kalau dia punya invest di politisi muda Yang pada jadi wali kota Mungkin kalau dia ada urusan gampang Tapi tak segampang itu Kok bisa jamin itu? Ya gue nge-dealnya sama mereka gitu Lu yang minta macem-macem loh Oh Nah ini sehat nih Bersih nih Bukan karena gue depan lu ya Gue pikir tuh langsung Stigmanya kayak Oh oke Tak segampang itu Kau kendalikan aku Bantu-bantu aja Kalau gak gak usah gitu Kan gue LCC bang Low cost campaign Kata lu berat hari H Ya kan karena gue gak pake itu Kan gue LCC modennya Low cost campaign kan Apa? Terus gimana cara lokalasi budgetnya? Ya udah Turun aja terus Setiap hari ketemu warga Salam Cium Tangannya Kasih kaos Kasih kartu nama Ibu nih nomor handphone saya Kalau ada keluhan Hubungi saya Tangtung-tangtung Masuk gang Keluar gang Bisa itu Eh agak Ini dong Beda topik bentar Gara-gara keinget masalah turun Primo Susisio Wah Itu yang ngalahin gue di Bogor Kan kita gak keliatan ya IG-nya kayaknya gak punya Apa korelasinya? Timnya bagus kayaknya Oh gitu Tapi pernah turun? Sering? Ada turun dia Ada Bang Primous gue respect sama dia Apa karena? Karena gue merasa dia Deserve lah Menang di atas gue Karena duitnya lebih banyak Menurut gue Berarti dia nyerang? Fajar Gue gak tau Tanya dia aja Bang Primous Ditanya Bang Deli nih Berarti kalau low cost itu turun Turun Kalau gak mau turun Capek punya duit Ya bisa jadi Formula simpelnya begitu Tapi tidak menjamin juga Kenapa? Yang pasti dalam politik Alah ketidakpastian itu sendiri pak Ada gak yang low cost Gak turun menang? Ada gak Matriksnya begitu coba Jarang sih gue liat Satu aja satu sebut Gak ada Gak deh Jadi harus pilih salah satu dong Iya Ih berat banget Fairness bener ya ternyata ya Makanya pak Gue awalnya gak setuju Sampai obrolan sini gue jadi setuju Awalnya gue bilang kayak Ah masa sih? Gitu Ini kalau ada fairness enak Bos Jadi bapak nih Misal Ah gue mau jadi oleh kota lah Terus abang liat Oh capnya misalnya Jadi oleh kota Di Tangsel tuh Maksimal se-M Udah lah gue nabung lah Se-M Dalam 5 tahun misalkan Atau dalam 5 tahun Lu mau nabung se-M Itu kan paling berapa juta sih bang? Lu nabung Setahun Se-M bagi 60 Ya sekitar Se-M bagi 60 Ya sekitar Lima Tiga belas Satu sejutaan Atau tiga belas jutaan Gue gak tau Iya kan? Lu nabung aja tuh Iya Dari apa se-M? Maju gue Itu yang lu habisin Untuk kampanye Lu ada program nabung Biaya kampanye Jadinya Kalau lu tau capnya pak Susah sih Kalau sekarang lu gak tau capnya Gak tau capnya Lawan lu 50 miliar Iya yang 50 miliar Balihonya segede gajah pak Gue daten Pake kartu nama kecil pak Iya juga ya Belum hari ha ya Belum hari ha Iya mudah-mudahan kali ya Gak tau lah Gimana siapa sih yang ada di Komisi 2 DPR RI Tuh siapa yang nama-namanya Banyak tuh Mardhani Alisera juga Ustadz Tolong Ustadz Mardhani Itu disampaikan gitu Karena telah berhasil mengalahkan Saya di Ijaktim Saya titip aspirasi Kuat ya Kuat TKS kuat TKS Respect Respect Iya Kita juga seneng Kalau dikalain dengan orang keren Kita respect juga gitu loh Berarti kan ada banyak hal yang Respek evaluasi Tapi intinya sih Sejauh ini mudah-mudahan Di pilkada ini ya Ya mungkin gak jodohnya bang Pilek jodohnya di pilkada Mungkin aja kali aja Bismillah lah Ya pokoknya Gue gak ada maksud untuk Dari tadi gue jaga Biar gue tempat edukasinya Begini lo cerminan Kalau sebagai rakyat Sudah dipandang Ya Lo pasti Ada diantara lo yang nonton Juga pasti males Kenapa jadi dari Kedalam-dalam Mungkin kebiasa dengan Gue pengennya full pengusaha Guys Ada beberapa guru gue Nyampaikan bahwa Kalau lo memang Stans lo pengusaha Lo tuh Hati-hati imun Ini gue Porsi dikit ya Minta izin Dalam satu ruangan Tiba-tiba gue mau lo bertiga nih Terus gue kentut Lo pasti nge-nepak Gue akan Jijih lo dari bau Lo kentut Oke siap Sorry bro Yaudah Kita main PS lagi nih Selama 20 menit lah Tiba-tiba Dimas dateng Pada betah banget Ruangan gue kentut Padahal di dalamnya Lo udah imun kan Karena lo gak keluar dulu kan Nah maksud gue Teman-teman pengusaha Juga harus bijak Kenapa? Karena stans lo pengusaha Jangan melulu Ngelihat dari sisi cash flow-nya aja Marketingnya aja Tapi lo tuh nanti Akan dihadapi sama Gimana cara birokrasi Gimana cara Policy Nah yang kayak gitu-gitu tuh Biar teman-teman ada gambaran Terutama Mungkin pengusaha yang di daerah Tangerang Kota Nah udah Porsi gue disitu Gue gak mau ngendor Cukup Cukup pak Cek aja kita Jangan menarik Ada yang menurut apa ya? Thank you Ya kalo gue sih thank you sih bang Gue jadi ada banyak Kesempatan ya Cerita apa Ya gue jarang sih Di eksplor dengan Dari sini diserbu Dari sini diserbu Serbu aja sih gitu Tapi ya menurut gue sih Ya itulah Ya kehidupan kita Sebagai politisi Yang sering disalah sangkakan Tugas kita adalah Jalan terus bang Pada akhirnya Jadi politisi itu Kayak jalan di Gurun bang Maksudnya? Ada yang ikut satu Ada yang hilang satu Ada yang ikut satu Ada yang hilang satu Yang paling penting gue jalan aja terus Gitu Ya gue udah menjadi Apa ya Menjadi Tekan ini Sebagai istihad gue Sebenernya Untuk masuk surga Kenapa? Karena menurut gue Untuk beribadah Gue agak kurang nih Sama yang kayak Orang-orang yang benar-benar Punya waktu beribadah Secara total Tapi setidaknya Nanti bang Kalau sehariannya Allah izinkan Gitu ya Jadi gue Dilihat nih Oh ini nih Pak Wali nih Kayaknya dia berhasil Membantu Orang-orang disana Tidak miskin lagi Tidak Pada bisa makan Diumrohin tuh Orang-orang gitu Masya Allah Ya mungkin soal ibadah Gue pas dihisap Nanti tuh Agak Yaudah lah Bialah gitu Kan gue gak bisa transaksi juga Sama Allah Soal apa yang gue dapet Ibadah gue gitu Gak bisa gue hitung-hitungan Kan ada yang coba Hitung-hitungan Sama ningkat bola mata aja Gak sampai Iya Gak bakal bisa Gak taterhingga Gak taterhingga Jadi sebagai umat Rasulullah Yang usianya Mayoritas 60an tahun Atau at least 70an tahun Orang Padang juga Makanannya agak kurang sehat Jadi resiko sakitnya Makin cepat Gitu ya Gue kira ini cara Gue untuk sampai ke sana Instead of tetap beribadah tentunya Berarti ada dua nih Kalau gue boleh feedback Di ujung obrolan nih Yang pertama adalah Mungkin lo pengen mengamalkan Sebaik-baiknya manusia Yang bermanfaat buat manusia Atau orang lainnya Tapi yang kedua gimana nih tuh Apa? Lo gak tau udah jawab aja deh Kan setiap pemimpin Pasti Disabli bilama Akan diuji kepemimpinan Ya mudah-mudahan lah Gimana tuh? Ya diuji lah Bang Nekat banget Ya gak apa-apa Kan disitu challenge-nya Selagi lo memang gak mau aneh-aneh Gak mau kerja aja kok Kalau gue pengen jadi duit ma Gue bisnis aja bos Ngapain gue di politik Iya Langsung Apa ya Bisa dibilang Merasa bahwa kayak Ya mudah-mudahan ma Lo malah ya lilah gitu Beneran karena Allah gitu ya Mudah-mudahan Tapi disaat doa-doa lo Boleh gak gue nebeng amal jari Ya kali-kali kan Lo kan juga doa yang bermanfaat kan Atau mungkin lo mengamalkan apa gitu kan Gue titip aja Tapi lewat sarung Siap Kan setiap lo sholat kan Pasti kan minimal kan Insya Allah kan niatnya kan Boleh bang Boleh bang Dapet dong Wih Wih Sarung NU Sarung NU Iya juga ya Di Pekalongan gede banget Dan Jawa Kenapa ya Rata-rata nih Aduh Gue udah sampe jenis sarung NU Sarung itu Terus mereknya di sebelah mana Lipetnya gimana Gue belajar Tapi memang segede itu ya Emang safir Kenapa dipercaya Karena memang safir ini Sarung tenun Safir Teman ibadah terbaik kamu ya Semua juga pake safir Siap Sampai lo tau lo tentang Sarung ormas Apalagi ormas terbesar Berarti kan bener-bener Sangat diakui sekali Sama Organisasi masyarakat tersebut ya Gede terbesar Sarung safir Masa lo enggak Thank you loh bang Sama-sama Terima kasih Bro Valdo Ini Lebih dari cukup bang Sebagai perlengkapan perang gue Ngetuk Gilgada Terima kasih Bang Dery Kasih solusi Ini solusi banget bang Buat gue bang Di saat yang low cost Dan gue kan dianggap ya Politisi bener gak sih Ibadahnya Yaudah gue dikasih ini Tuh Biar titipan Biar lo gak aneh-aneh Lo inget loh Amanah lo Iya gak ya Yoi Yaudah pas Mudah-mudahan PSI juga Lo tau gak PSI itu panjangan apa sih? Partai Solidaritas Indonesia Gak tau Padahal dia orang PSI sendiri Partai Solidaritas Indonesia Partai Sekitar Partai Sayang Ibu Kota Itu bukan Partai Sarung Indonesia Iya banyak sih Partai Sarung Indonesia Partai Sayang Ibu Kota Partai Ya Ya itulah semuanya ya Partai Subianto Indonesia Trapo Subianto Indonesia Kita kasih solusi Partai Sayang Ibu Kota